Intro Hai hai hai, selamat datang kembali di otomotif terbaru Siapa sih yang tak kenal dengan produsen otomotif yang sudah cukup lawas ini? Suzuki Sempat beberapa tahun tidak membuat geger dunia otomotif Kini Suzuki kembali dengan hasil karya barunya yang tak bisa disepelekan Bahkan kendaraan roda 2 ini dikabarkan bisa mengalahkan sekutip gambot Lexi NMAX dan juga PGX lho Atau panik dong kalian semua? Hmm, gimana nih guys? Kok sepertinya semakin banyak saja pendatang baru? Hihi Yuk intip dulu deh performa mesin dan juga spesifikasi dari Suzuki Maxi Berikut, si gambot murah dari Suzuki bikin panik Namun sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya 1. Harga Murce Abis Untuk di negara India sendiri, pada tanggal 2 Juni 2021 Motor skutik ini masih dibanderol dengan harga 82,700 INR Atau setara dengan 25 juta rupiah Widih, murah banget gak tuh? Pastinya murah dong jika dibandingkan dengan jenis lainnya Yang masih kisaran 40 juta ke atas Namun untuk di pasaran Indonesia sendiri Masih belum juga diluncurkan Jadi untuk urusan harganya juga masih belum ketemu ya guys Kalian sabar dulu dah ya Gak kira lama lagi kok Pasti akan hadir nih yang satu ini Kalian siapkan uang kalian dulu untuk ancang-ancang Jika Suzuki Brookman State 125 ini Sudah mulai dipasarkan dan juga diperkenalkan di Indonesia Nomor 2 Fitur yang mumpuni Bohong rasanya jika kalian tidak memikirkan yang satu ini Dimana fitur ini memang sangat penting diperhatikan bagi semua orang yang memiliki minat untuk membeli unit baru Dari sisi fitur sendiri, auto lovers juga tidak perlu khawatir dan juga panik Lantaran unit baru ini sudah menggunakan fitur yang sangat canggih Fitur ini bukan hanya mempercantik tampilannya saja loh Tetapi untuk membantu pengendara soal informasi motor yang ditumpanginya Suzuki jenis ini sudah menggunakan full LED hotline serta windscreen kecil Dalam penggunanya, instrumen digital juga sudah disematkan pada Suzuki Brookman Street 125 Yang jika dilihat-lihat di tampilannya terdapat kecepatan, auto motor, jang, kapasitas, bahan bakar dan juga indikator pengganti oli Keren abis, jadi kalian nunggu apa lagi guys? Yuk, sekiranya miliki motor ini sebelum kehabisan di order oleh orang lain Mestinya banyak yang bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan mesin yang sudah digunakan oleh Suzuki Brookman 125 ini? Kalian perlu tahu semuanya ya sahabat otomotif Jika mesin yang digunakan dalam unit ini, yaitu mesin Suzuki AXS 125 Mesin yang bertipe 4 tak, air cold, dan juga saw 12 valves Sedangkan untuk kapasitas mesin yang digunakan yaitu sebesar 124,3 cc Dengan diameter langkah 52,5 x 57,4 mm Dari ini saja sudah sangat jelas ya guys, jika Suzuki tidak main-main untuk menghasilkan produk barunya Yang akan disaingkan dengan N-Max dan PGX Dari mesin ini juga sudah dapat menghasilkan tenaga sebesar 8,6 HP pada 6.500 RPM Sedangkan untuk torsi puncaknya yaitu sebesar 10,2 nm pada 5.000 RPM Suspensinya yang menawan Jika tadi Mimin sudah membahas sedikit tentang desain yang dimilikinya Tak lengkap rasanya jika kalian belum tahu juga tentang suspensi yang disediakan Dikenal sebagai sekutik gambot yang nyaman dalam berkendara Pasalnya dengan desain yang besar sudah mampu untuk berkendara semakin stabil Tetapi tentu juga ditunjang dengan sisi suspensi dari sekutik itu sendiri Tidak hanya suspensinya saja, rem dan bank yang dipakai juga mempengaruhi pengendaraannya Dari suspensi sebenarnya Suzuki jenis ini cukup bagus Dengan suspensi depan, teleskopik, dan suspensi belakang yang sudah menggunakan monoshop Bannya sendiri telah menggunakan bantobles dengan ukuran 90x90 velg ring 12 Untuk bagian ban depan Sedangkan untuk ban belakang sudah memakai 90x100 velg ring 10 Keren banget ya jika dipikir-pikir Remnya juga di bagian belakang menggunakan rem tromol Dan bagian depan menggunakan rem cakram Sehingga terlihat banget keistimewaannya Apalagi dengan tambahan sisi pengreman yang menggunakan sistem ABS Desain dan juga dimensinya Untuk sekutik yang satu ini tergolong pada model yang baru Maxi Dengan mengusung bodi yang gambot Sehingga membuat Suzuki Brookman ini terlihat sangat gagah dan juga menarik Tak heran jika kehadirannya saja ditunggu-tunggu oleh banyak orang Tapi apakah hanya itu saja? Sepertinya gak sih ya? Sayangnya tidak Karena desain dari unit baru ini tidak hanya gambot saja Namun juga nampak sporty Widih, keren gak tuh? Kesan touringnya juga ada pada unit ini yang ditandai dengan adanya penggunaan windshield di atas lampu LED House yang dimiliki oleh Suzuki jenis ini juga semakin terasa pada sisi jog dan juga ruang kaki Karena sekutik gambot yang satu ini mempunyai jog dan ruang kaki yang cukup luas Jika dilihat dari sisi buritanya Jelas terlihat Suzuki ini terkesan mewah dan sporty Pasalnya ditopang dengan LED title lamp dan desain lainnya yang cenderung meroncing Sehingga kenyamanan juga bisa didapatkan bagi pengendara karena memiliki dimensi yang cukup luas dibandingkan dengan sebelumnya Dengan panjang 1884, lebar 661, dan tinggi 1162 mm Kemudian untuk jarak sumber roda 1265, jarak terendah ke tanah 160, tinggi tempat duduk 780 mm, dan juga bobot yang cukup lumayan ringan Yaitu 110 kg 6. Kabar Kehadirannya Kali ini Suzuki akan meluncurkan unit kendaraan roda 2-nya yang baru Tepat pada tahun ini, yakni tanggal 19 Juli 2018 Yang akan dikeluarkan merupakan bagian dari keluarga Suzuki Bergman Kalian tau kak guys? Postinya belum tau ya kan? Untuk unit kendaraan baru ini memang sempat mencengangkan publik Dimana harga yang ditawarkan untuk unit ini sangatlah terbilang murce atau murah abis Akhirnya tetapi motor ini bakal menjadi Suzuki Bergman yang memiliki mesin paling kecil diantara yang lainnya Pasalnya, kakak-kakak dari Suzuki terbaru memiliki kapasitas mesin yang cukup lumayan besar Motor baru ini yakni Bergman Street 125 Sampai saat ini, kehadirannya masih saja ditunggu oleh para pecinta sekutik di Indonesia Meski di negara India sendiri motor ini sudah diluncurkan Untuk pasaran di Indonesia sendiri masih belum ada kabar lanjutan Tentang hadirnya Suzuki Bergman Street 125 yang akan mengguncang dunia Dengan kehadirannya unit ini di Indonesia sudah sangat jelas Jika akan membuat pasar otomotif motor akan semakin menarik Hal itu lantaran akan menyaingi Lexi, NMAX dan juga PTX loh guys Sebenarnya untuk motor baru ini bisa saja bersaing di setiap levelnya Karena dengan mesin yang diusung 125cc Maka bisa bersaing pula dengan Yamaha Lexi dan juga Honda Vario Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.